selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat pionir ini dia Jeep JL Rubicon full modifikasi lift kit 3 inch dan konsepnya adalah rebel offroad tapi sayang banget nih untuk bagian bampernya dan fendernya itu belum datang guys tapi secara lux sudah anti mainstream banget kasih unjuk dulu cuplikannya let's go oke sahabat pionir keren banget kan looks dari mobil Jeep JL ini wah aku sih udah gak kebayang nih nanti jadinya kayak apa udah kayaknya wah keren banget nih dan kalau kalian tau rebel offroad aku ceritain sedikit mengenai history dari rebel offroad jadi foundernya itu namanya Robert Gilmer nah si Robert ini dulu adalah penggiat motocross dan juga BMX tapi awalnya dia tinggal di Afrika dan dia bilang disana tuh jauh banget teknologi dan segala macemnya tuh jauh dari tempat dia berasal dan dia pindah ke US dulu tuh US buat pelajarin segala macemnya terus dia juga punya Jeep CJ dan juga Hammer H1S lalu dia pindah ke Australia dan disanalah mulai cikal bakal dari si rebel offroad dan sampai sekarang rebel tetap eksis dan juga masih tetap menjadi salah satu favorit modifikasi ataupun konsep dari mobil Jeep JK JL dan juga radiator so guys ini dia mobilnya Om Ricky kalau kalian ingat mobil Om Ricky itu yang rebel offroad kalian mungkin bisa tonton juga video rebel offroad disini nih kita sudah pernah bikin videonya jadi dia punya Jeep JL yang baru banget ini kurang lebih di Pioneer berarti udah hampir sebulanan ya sebulan lebih ya jadi sekalian tunggu barang-barangnya masuk karena sayang banget nih bampernya sama fendernya belum dateng guys tapi secara keseluruhan ini udah terlihat banget kalau ini adalah konsepnya rebel offroad yang pertama dari bagian ban yang keluar dari fender itu ciri khas dari si rebel rebel tuh bannya kayak monster-monster gitu guys dan satu lagi nih ban yang digunakan nah kalau yang ini dia pakai ban dari Maxxis Trepador ban pacul ini salah satu ciri khas juga dari si rebel offroad terus penambahan lampu-lampu juga gak terlalu rumit ataupun gak terlalu banyak simple aja yang penting ada dan juga terang dia pakai casey light ini yang link ada 8 titik ini kayak punyanya si jogger ya casey nya ya mirip-mirip kan dan untuk bracket lampunya juga ini dari casey lampu kecil juga ini dari casey ini micanya bisa dibuka tuh ada 3 2 itu ngeblur yang bawahnya itu clear kalau yang atas kita udah pernah buka juga dia kayak lampu gak ada blur nya clear aja sih kayak gitu dan tinggi pastinya guys ah ini tinggi banget tadi kalau aku udah ukur tingnya itu di 198 jadi masih aman lah ya lewat-lewat basement tol lewat-lewat oh kok basement tol maksudnya basement sama tol gitu terus lewat-lewat yang 2,1 palang-palangnya itu masih aman banget nih guys dan yang uniknya lagi nih karena dia udah tinggi dia perlu yang namanya saya step electric jadi saya step electric dari rock slide engineering ini kayaknya game nya yang ketiga nih rock slide engineering nya guys dan velg nya velg nya ini pake velg bitlock dari QMC terus ngomong-ngomong tadi udah lift kit juga udah tinggi ya ini pake lift kit teraflex 3 inch khusus Jeep JL yang udah satu paketan dengan arm nya nih guys arm nya tuh dapet teraflex alpine yang tipenya IR dan jangan lupa untuk yang 3 inch sendiri dia itu sudah dilengkapi dengan yang namanya speed bump yaitu bump stop yang sudah kayak bertipenya tuh hidrolik jadi bump stop nya dia gak main gak diem salah tapi dia tetep main kayak gitu guys lalu di bagian kayak kaki pastinya teraflex juga long tail road drag link track bar itu otomatis pake yang teraflex kenapa? karena teraflex adalah salah satu brand yang fokusnya itu di bagian suspensi dan juga kaki-kaki nih guys jadi untuk mensupport semua yang udah terpasang disini kayak bobot yang udah berubah nih pan velg aja pasti bobotnya udah berubah dong dari yang standar jauh lebih berat aku yakin mungkin sekitar 150 sampai dengan 200% dari bawaan yang standar jadi dia perlu banget nih kayak kaki yang kuat yang heavy duty pastinya sudah adjustable juga bisa di style-style jadi gak khawatir kalau nanti next om Ricky pengen dinaikin lagi mungkin 4,5 atau 5 si long tail road drag link ataupun kayak kaki track bar nya itu masih support dan capable buat dilonggar-longgarin nah lanjut untuk bagian shocksteer nya dia pake dari apa nih namanya oh provender untuk shocksteer dia pake dari provender dan untuk shock bawahnya dia diganti dia sekarang pake shock king reservoir adjustable yang warna hitam limited edition wah keren banget guys kalau kalian lihat emang king itu salah satu brand favorit juga untuk di offroad Indonesia khususnya gitu ya selain dari teraflex tapi ya ada kualitas ada harga juga emang untuk buat kalian yang serius-serius buat dipake offroad contohnya kayak om Ricky ini cocok banget nih pake shock king yang receiver adjustable kenapa? karena ya satu emang udah hobinya dia pengen ekstrim jadi dia pakenya yang king dan kalau kalian mau yang medium-medium dengan harga yang masih enak di kantong kalian bisa pake dari teraflake nih guys yang piggyback nah keunggulan si king sendiri dia tuh ditabungnya itu udah kisi-kisi garis-garis itu kayak pembuangan hawa panas jadi untuk si shocknya gak cepet panas dan pastinya untuk suspensinya lebih nyaman kayak gitu guys terus apalagi nih ya samping-samping tipis-tipis sih ini ada doorstep dari Atlas Smithy Build jadi kurang lebih baru itu aja sih yang bisa aku share ke kalian mungkin ke depannya aku wanna update juga untuk progress dari mobilnya Omrik ini guys karena bempernya itu bakalan diganti sama bemper dari Rebel Offroad dan untuk fendernya juga pasti diganti fender besi dari Rebel Offroad nah aku sih gak sabar nih nanti nungguin hasil jadinya seperti apa karena dengan begini aja itu looksnya udah keren banget guys udah enak dipandang dan ready buat dipake offroad selain dari ban yang udah mantep kakinya juga udah mantep banget nih dan kalo mau dipake jalanan harian aku yakin pasti masih nyaman banget karena lift kit dari Teraflake ini selain bisa dipake offroad bisa juga dipake onroad guys itu menyesuaikan sama medan dan dengan pastinya didukung sama part-part yang lainnya juga dong nah jadi buat kalian yang pengen mobilnya di upgrade kayak mobilnya Om Rikki kayak gini nih Rebel Offroad konsep kalian bisa langsung whatsapp kita nih 0822 11 101 101 sudah verifikasi centang hijau atau kalian bisa DM Instagram kita di at pionierjeep tungguin sebentar lagi kita bakalan centang biru dan marketplace kita buat cek-cek harga-harga dari barang-barang yang di install disini nih ada di Tokopedia ada di BliBli ada di Bukalapak dan terakhir kita ada di Shopee so guys itu aja kayaknya yang bisa aku share ke kalian mengenai modifikasi mobil Om Rikki ini dia cuplikannya aku sekalian pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya pera pera selamat menikmati